Unit opsional Ditpolairut Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan sopir truk yang mengangkut pasir timah dan daging babi diduga ilegal dari Belitung Kepulauan Bangka. Sementara kita jadikan saksi sopir bernama Arman, termasuk kendaraan truk, pasir timah dan daging babi potong yang tanpa dilengkapi dokumen yang sah, kita amankan di mako Ditpolairut Polda Kepulauan Babel, kata Kasubdit Gakumdit Polairut Polda Kepulauan Babel AKBP Todoan Gultom, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polairut Polda Babel mengamankan satu unit dump truck bernomor polisi BN8231WP yang mengangkut pasir timah dan daging babi diduga ilegal dari Pelabuhan Tanjung Ru, Kabupaten Belitung, menggunakan KMP Menumbing Raya pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Ia mengungkapkan, truk itu berangkat dari Pelabuhan Tanjung Ru, Kabupaten Belitung, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tujuan Pelabuhan ASDP Sadai, Kabupaten Bangka Selatan menggunakan kapal Roro KMP Menumbing Raya. Kita dapat kabar ada kendaraan dump truck yang disamarkan dengan daging babi potong, tapi bermuatan pasir timah, dan sopir truk mengakui kendaraan tersebut bermuatan pasir timah dan daging babi potong, beber todoan gultom. Dari hasil pemeriksaan, lanjutnya, sopir dump truck mengakui bahwa dirinya dalam memuat barang di Kabupaten Belitung sebanyak dua kali. Pertama, di rumah pemilik pasir timah di daerah Sijung. Selanjutnya, memuat daging babi potong ilegal dan mesin cuci di Pelabuhan Tanjung Ru. Dari keterangan pelaku, awal mula pertama kali barang dimuat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, pasir timah sebanyak 10 ton di gudang pemilik, dan lokasi kedua di Pelabuhan Tanjung Ru memuat daging babi potong seberat 1 ton dan 3 mesin cuci pukul 14 waktu Indonesia Barat, terang AKBP Todoan. Setelah diamankan di Pelabuhan ASDP Sadai, Bangka Selatan, Sopir truk beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Makodit Polairut Polda Babel di daerah kawasan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.